selamat menikmati untuk kelas invest teman-teman thank you sudah terus pantangin video-video dari kelas invest jangan lupa sebelum kita membahas video lebih lanjut tentang teta saya akan mengajak kalian untuk ikutan giveaway linknya ada di atas total hadiah 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan buat kalian yang ingin berinvestasi di koin micin atau kememe yang lagi booming teman-temannya ya and kemudian akan dilakukan setelah 5000 subscriber teman-teman Oke sekarang kita bahas ke teta ya oke ya oke teman-teman kali ini saya akan membahas teta ya ini merupakan koin yang like diinvestasikan karena di long term teta mempunyai visi dan proyek-proyek yang sangat bagus ya teman-teman untuk video streaming teman-teman Oke teman-teman sekarang kita ada di coinmarketcap untuk teta ringnya masih di angka 17 ya ya pergerakannya di ranking 15-16-17 masih diperkota di area situ dengan 258.000 watchlist watchlist ini termasuk banyak yang teman-teman ya dan memang menurut saya pribadi opini saya teta proyeknya sangat bagus dan memang dari proyek-proyeknya kita sangat cerdas sekali ya karena kita sekarang di era digitalisasi yang lebih banyak menggunakan online dan video streaming ya dalam akses internet kenapa kalian layak hold untuk teta ya menurut saya karena memang dari foundernya si teta sendiri kita lihat sekarang ada Steve Chen ya dia merupakan co-founder YouTube dan menurut saya sekelas dia pasti dia mengetahui road mapnya dari video streamingnya dunia video streaming dan live streaming untuk beberapa tahun kedepan di future teman-teman dan Steve Chen menurut saya mempunyai apa ya inovasi-inovasi untuk teta gimana di kedepannya industri video streaming itu tidak ada buffering ya dan tidak ada koneksi lemah dan tidak ada freeze pada saat kita melakukan melihat menonton video streaming teman-teman itu merupakan konsennya si teta untuk kedepannya teman-teman selanjutnya adalah di sini ada live network status ya teman-teman ya kalau kalian sini ada ini jaringan lingkaran kuning ada ini kalau kalian lihat sini ada lingkaran kuning lingkaran biru dan lingkaran merah nah menurut yang saya tahu teman-teman dari beberapa yang saya simak di sini ya Oke dari arti-arti ini adalah enterprise validator node jadi ini adalah sebuah perusahaan yang berfungsi untuk memvalidasi node atau jaringan sebelum diberikan kepada guardian node jadi guardian node yang lingkaran jaringan biru adalah pengguna suatu jaringan yang berfungsi untuk meneruskan validasi dari enterprise node teman-temannya untuk meruskan yang di lingkaran ini teman-teman merah ini teman-teman nah lalu guardian guardian node akan meneruskan jaringan blogginnya ke edge node teman-teman sebagai user yang user streaming video yang menggunakan jaringan teta teman-teman nah edge node ini tersebar di beberapa dunia yang berwarna kuning sini coba kita klik salah satu seperti contoh dimana ya teman-teman ya coba kita di daerah sini ya teman-teman ya ya ini di mexico di mexico tersebar lagi ada guardian nya ada beberapa ya ini yang hijau-hijau ini ini guardian node sebelum dia meneruskan jaringan atau live streamingnya ke edge node nya pengguna yang menggunakan teta untuk video streaming teman-teman yang yang warna kuning itu selanjutnya adalah enterprise validator not teman-teman siapakah perusahaan-perusahaan yang memvalidasi jaringan teta itu untuk diteruskan ke guardian node itu adalah Hai nah disini ada Google ada Sony ada Samsung ada penance dari cia dan kumi yang menurut yang mungkin yang kalian tahu atau yang kita tahu adalah Google ya ini sudah terkenal banget dan Sony dan Samsung ini adalah sebuah perusahaannya yang dia sebagai yang bekerja sama dengan teta untuk memvalidasi jaringan teta blockchain untuk diteruskan ke guardian node tadi ya untuk meneruskan kembali ke edge node untuk menampilkan video streaming tanpa buffering teman-teman sebagai visi misi dari teta teman-teman oke nah disini ada penjelasan tadi ya jadi node validator itu perusahaan tadi seperti Google Binance dan Sony dan Samsung itu ada ada perusahaan yang mempertaruhkan teta untuk hak-hak proses transaksi jaringan seperti yang saya jelaskan tadi serta ada guardian node ya pengguna yang melakukan pekerjaan untuk memastikan bahwa blog chain transaksi yang diusulkan enter spread enter spread spread enter spread validator not situ amannya temannya terus dia akan diteruskan ke edge node tadi ya teman-temannya user yang user yang menggunakan jaringan teta untuk melihat video streaming teman-temannya di sini ada gambar yang ini ada tradisional CDN dan hybrid asik tektur temen-temen apa itu CDN teman-temannya kalau CDN udah CDN adalah konten delivery network temen-temen jadi dia semacam sekelompok server yang menyediakan jaringan live streaming atau video streaming untuk para usernya temen-temen Nah untuk yang jaringan selama jaringan sementara ini yang tidak menggunakan teta itu ada di sebelah kiri teman-temen jaringan tradisional mungkin seperti YouTube seperti Netflix seperti Hulu seperti Facebook dan lain-lain nah sekelompok server ini dia akan meneruskan ke point of present teman-teman nah pro-en 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 operation ini akan menyebarkan beberapa jaringannya menyebar menyebar akan menyebarkan bandwidth kepada user video streaming teman-teman jadi seperti ini seperti bottleneck ya teman-teman jadi beberapa user ini ribuan user akan masuk ke dalam satu server pop dan dilanjutkan ke sekelompok server yang besar di CDN ini teman-teman kalau di hybrid asik tektur untuk teta jadi CDN ini mempunyai pop tadi namun pop mempunyai cabang beberapa konten network ya nanti konten network yang akan meneruskan ke beberapa user itu teman-teman jadi CN mempunyai blockchain teta dan dia itu meneruskan CN lagi untuk meneruskan video streaming ke pengguna streamingnya teman-teman jadi enggak bottleneck jadi dia mempunyai beberapa japan kalau yang tradisional ini dia satu satu server aja itu diperebutkan beberapa user video streaming teman-teman salah satu ya perusahaan yang bergabung dalam jaringan teta tadi sebagai validator server yaitu Sony ya teman-teman dan mereka udah mengumumkan bahwa Sony di Eropa ya akan menjadi validator si tetas network teman-teman dan ini merupakan perkembangan menarik karena selain Sony ada Google Samsung dan Benance desktop blockchain Venture yang menyerupakan anggota Dewan Tata kelola teta jadi ini merupakan big things buat teta karena memang teta didukung beberapa perusahaan teman-teman dan menurut saya proyeknya sangat bagus sekali ya dan dia didukung oleh beberapa perusahaan terkenal ya ini menurut saya sangat bagus untuk investasi Oke teman-teman kita lihat teta ya secara Hai daily menurut saya dia masih sideways dan kemungkinan semoga untuk beberapa hari ke depan dia akan muncul candle hijau ya karena memang ini weekend jadi ada teks asid take profit ya untuk teta dan menurut saya itu wajar tapi menurut pergerakan saya teta secara daily itu dia selalu mantul di garis trendline eh garis trendline support ini temen-temen jadi menurut saya nanti dia bisa beberapa hari lagi nanti dia naik dan menembus resisten ini di 9,7 US dollar dan ini merupakan good news buat teta ya karena memang beberapa hari lagi akan ada update peluncuran tetamane 3.0 dan ini akan jadi big things ya oke kalau di weekly teta juga masih berpotensi masih pulis teman-teman karena memang dia pergerakannya di atas ema 50 dan ema 20 ya temen-temen dan sekarang masih sideways itu wajar dan ini masih aman teman-teman ya pergerakan masih di atas ema 20 ya semoga dia akan pulis naik ini mengikuti seiring dengan update teta manet 3.0 jadi keep hold keep invest keep join and thank you selamat menikmati ya selamat menikmati